Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Haria Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Pembahasan tentang manusia tidak akan pernah habis-habisnya. Karena jika orang bertanya sebetulnya siapa itu manusia? Sebagian berkata manusia adalah makhluk yang menderita, manusia adalah makhluk yang sengsara, manusia adalah makhluk yang tidak berdaya, selalu dikuasai dengan dosa. Tetapi, serta tanyakan kepada orang lain, maka orang lain akan berkata, manusia itu adalah makhluk mulia, manusia itu adalah makota ciptaan Allah, manusia itu adalah makhluk yang diberikan segala-gala kuasa dan kemampuan oleh Allah, manusia itu adalah makhluk yang dapat menikmati segala keindahan-keindahan dunia hasil ciptaan Allah. Sehingga saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada sisi ekstrimnya, dimana orang memandang manusia sebagai fatalisme belaka, gagal, gagal, gagal. Tetapi di sisi yang lain, ada orang yang memandang manusia justru dalam unsur superioritasnya, kelebihan dan segala kemampuannya. Nah, tetapi secara jujur harus kita mengakui, disinilah letak indahnya dan kebahagiaan manusia. Di satu sisi, manusia memang makhluk yang lemah, tapi di sisi yang lain, manusia adalah makhluk yang penuh dengan kemuliaan. Dari mulai diciptakannya, kita menyadari bahwa manusia memang diciptakan dari debu dan tanah, sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak bernilai. Tetapi di sisi yang lain, manusia dihempuskan nafas hidup, sesuatu yang mulia dan berharga. Sehingga di satu sisi, manusia memiliki unsur-unsur kemuliaan. Tetapi di sisi yang lain, manusia adalah makhluk yang lemah. Tetapi makhluk yang lemah ini, ketika berjalan bersama dengan penciptanya yang tidak terbatas, maka makhluk yang lemah ini akan berjalan di dalam kuasa dan kemuliaan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita pada pemahaman tentang firman Tuhan. Sehingga kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar-dasar keseharian kita untuk kita melangkah hari demi hari kita seturut dan sesuai dengan firman Allah. Karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan, selama kita jadikan firman Allah sebagai dasar kehidupan kita, maka kita tidak akan goyah. Kita akan berdiri tegak menghadapi setiap pergumulan dan memandang pergumulan dalam kacamata iman sambil berkata, Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasih dia. Haleluya. Dan dalam program ini kita membahas tentang manusia. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, memang pembahasan tentang manusia adalah pembahasan yang sangat-sangat-sangat indah dan bahkan saya katakan pembahasan yang tidak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang indah untuk dikaji, untuk ditelaah. Di satu sisi kita menyadari segala kekurangan keterbatasan kita. Di sisi yang lain kita justru melihat segala kelebihan-kelebihan kita. Nah, kesadaran untuk menerima manusia dalam dua sisi tersebut, yaitu belajar menghargai kelebihan tanpa menjadi sombong, tetapi juga menerima kekurangan tanpa menjadi minder. inilah seni kehidupan tersendiri. Karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan, manusia memang memiliki berbagai kelebihan. Tetapi kelebihan-kelebihan yang ada bukan supaya kita bisa sombong, bukan supaya kita bisa memandang orang lain dengan angkuh, tetapi kelebihan-kelebihan yang ada supaya tangan kita dapat terulur, supaya hati kita dapat terbuka buat mereka yang lemah dan membutuhkan. Tetapi di sisi yang lain kita punya kelemahan-kelemahan agar kita dapat mengulurkan tangan agar untuk memohon pertolongan kepada orang lain. Karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan, justru keindahan hidup ini ketika kita boleh saling tolong-menolong dan juga dengan rendah hati mengakui saya membutuhkan pertolongan orang lain. Ada banyak orang yang dengan bangga berkata, saya tidak pernah mau minta tolong kepada siapapun. Orang yang seperti itu kan hanyalah orang sombong yang berjalan dalam kemunafikan sambil berkata, saya bisa dengan kekuatan saya sendiri. Ayo mari jadi orang yang rendah hati apa adanya untuk bilang, saya ini ada sebagaimana saya ada karena anugerah Tuhan. Kalau saya dapat memberikan pertolongan, saya memberikan pertolongan. Kalau saya harus minta tolong, kenapa saya harus malu sejauh saya tidak berharap dan mengandalkan manusia. Tetapi urusan tolong-menolong itu adalah bagian keindahan kehidupan muka bumi ini. Haleluya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan dalam program hari ini kita masuk dalam pembahasan Yohanes pasal 18. Yohanes pasal 18. Kita bahas mulai dari ayat yang ke-38B sampai kita masuk pada Yohanes 19 ayat 16A. Jadi Yohanes pasal 18 ayat 38B sampai Yohanes 19 ayat 16A. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan, pada pasca aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan diam, melainkan Barabas. Barabas sebenarnya adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah makota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam, hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu. Supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia itu. Perhatikan ayat yang kelima. Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, Berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mau punya hukum dan menurut hukum itu, Ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, Bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepada dia, Tidakkan kau mau bicara dengan aku? Tidakkan kau tahu bahwa aku berkuasa Untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu. Lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau kau membebaskan dia, Engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, Ia melawan kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, Ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos. Dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan pasca. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, Nyiakanlah dia, Nyiakan dia, Salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka. Untuk disalibkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dengan tegas, Pilatus berkata, Lihatlah manusia itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Pilatus tidak memakai istilah, Lihatlah Yesus. Lihatlah yang kau sebut sebagai raja orang Yahudi. Tetapi dengan tegas, Pilatus berkata, Lihatlah manusia itu. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Yesus mengenakan mahkota duri. Mahkota lambang kemuliaan, Tetapi duri lambang penderitaan. Nah ini menggambarkan bahwa, Sebenarnya pada dasarnya, Manusia itu punya kuasa, Namun seringkali hidup dalam ikatan. Manusia sebetulnya diberikan kuasa oleh Tuhan. Ingat Yesus berkata, Segala kuasa di bumi dan di surga telah Bapak berikan kepadaku. Sekarang aku berikan kepadamu. Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Alkitab dengan tegas bilang, Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Yesus sedang bicara tentang apa? Kuasa. Yesus bilang apa? Apa yang aku kerjakan dapat juga kamu kerjakan. Bahkan lebih besar. Karena aku pergi kepada Bapak. Yesus bicara tentang apa? Kita punya kuasa di dalam dia. Kita punya kuasa jika kita masuk dalam persekutuan yang intim. Dengan Kristus, dengan Bapak. Melalui persekutuan dengan roh kudus. Kita punya kuasa. Namun seringkali kita terikat oleh hal-hal dunia. Kita terikat oleh hal-hal daging. Kita terikat oleh hawa nafsu duniawi ini. Nah, itu yang membuat kita hidup dalam mahkota-mahkota duri. Penuh kuasa. Tapi gak bisa berbuat apa-apa. Yesus sudah menanggung mahkota duri itu. Supaya kita penuh kuasa. Dan dapat berjalan dalam kemenangan. Sehingga kita bilang, Lawan iblis. Maka iblis akan lari. Tapi sebelumnya ayat itu Yesus bilang apa? Tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Lawan iblis. Maka iblis akan lari kepadamu. Kenapa Yesus mengenakan mahkota duri? Dia menanggung akibat-akibat dosa manusia. Dia menanggung keberadaan kemanusiaan yang totaliter itu. Totalitasnya ditanggung oleh Yesus. Sehingga dia mengenakan mahkota duri. Supaya setiap kita mengenakan mahkota-mahkota kemuliaan abadi. Yang Bapak sediakan bagi kita yang percaya. Yang kedua, Yesus mengenakan jubah ungu. Jubah ungu. Ini apa artinya jubah ungu? Kita ingat betul. Ungu itu selalu lambang kerajaan. Nah, ini artinya dipersiapkan untuk menang. Namun selalu dipojokkan oleh keadaan. Jadi, jubah ungu itu lambang bahwa kita sebetulnya dipersiapkan untuk menang. Namun keadaan kadang-kadang menyudutkan keberadaan kita. Alam menyediakan kemenangan buat kita. Tapi seringkali karena berbagai tekanan masalah. Kita gak bisa keluar dari sudut yang dikerjakan oleh iblis dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus menanggungnya buat kita. Supaya dengan jubah ungu yang kita diberikan itu. Kita dapat senantiasa berjalan dalam jubah kemenangan dan jubah pujian. Haleluya. Jadi ingat, manusia mengenakan mahkota duri punya kuasa namun terikat. Dan manusia mengenakan jubah ungu. Dipersiapkan untuk menang namun dipojokkan oleh keadaan. Tapi Yesus sudah tanggung semuanya. Dan yang ketiga, lihatlah manusia itu. Manusia dipuji tapi juga sekaligus ditolak. Bukankah dia sebenarnya berjalan dalam kemuliaan. Hari-hari sebelumnya dia menyembuhkan orang sakit. Dia mengerjakan hal dasyata luar biasa. Bahkan orang berkata, oh sana, oh sana. Diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Dia dipuji tapi kemudian dia ditolak. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Dan Yesus menanggung semuanya itu. Sehingga kita dapat berjumpa dengan dia dalam kemuliaan. Dan dia menatap kita dalam pujian dan berkata, Mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Ayo mari menikmati hal-hal yang lebih besar. Ingat, kita punya kuasa namun tidak perlu terikat. Ingat, kita dipersiapkan untuk menang. Rebut kemenangan itu. Ingat, melewati masa-masa yang sukar. Tapi kita harus tetap setia. Sampai kita melihat Yesus datang memuji kita dan berkata, Mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Saudara-saudara yang ingin dilainya lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk yang sakit. Saya mau berdoa untuk yang berbeban perat. Saudara-saudara yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Seperti makota duri, jubah ungu, dan mengalami penolakan-penolakan. Sudah boleh taruh tangan kanan surat di dada dan kita doa. Bapak dalam nama Yesus hamba doa. Buat setiap pendengar sekalian yang taruh tangan kanan di dada. Karena beban, karena masalah, karena persoalan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan mereka. Untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalui menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, beriman, bersemangat, bersuka cita, menghadapi segala perkara. Karena kita tahu kita tidak pernah sendiri. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyeritai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.